Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ngobrol ringan, ngobrol ringan secara ringan amatiran. Malam hari disini gua ingin membahas terkait dengan... Jadi ada video terbaru dari Fabrizio Romano yang membahas tentang situasi dari Eric Ten Hag Selepas Manchester United ini kalah, 0-3 menghadapi Manchester City di Derby of Manchester Manchester United lagi-lagi meraih kekalahan dan juga kekalahan di Old Trafford Dan ya kekalahan yang sangat menyesakkan dan juga menyakitkan karena kalah dari rival Skota Dan penampilan dari Manchester United di pertandingan tersebut juga jauh dari memuaskan Nah, menurut kabar dari Fabrizio Romano, manajemen Manchester United ini masih tetap percaya, masih tetap mensupport Eric Ten Hag Jadi tidak ada perubahan keadaan dari manajemen, dari klub ke Eric Ten Hag Bahkan dari sumber lainnya gua juga membaca kabar kalau Sir Gene Ratcliffe yang sedang dalam negosiasi diskusi untuk menjadi pemilik minoritas dari Manchester United Ini juga tetap mendukung sang pelatih Fabrizio Romano juga menambahkan salah satu, ini pendapat personalnya dia ya, pendapat pribadinya dia Kenapa kok situasi di Manchester United ini tidak bagus saat ini Salah satu faktor terbesar adalah ya ada terlalu banyak ketidakpastian di klub saat ini Kenapa ketidakpastian itu terjadi? Karena situasi semenjak bulan November atau Desember tahun lalu Yaitu adalah kabar mengenai Manchester United yang ada potensi untuk dijual ya Ini belum menemui titik terang Sampai dengan sejauh ini, Sir Gene Ratcliffe dikabarkan menjadi satu-satunya pihak yang berpeluang untuk bisa menjadi pemilik baru Manchester United Dengan kepemilikan minoritas, walaupun demikian juga masih belum diresmikan kan Artinya apa? Masih belum pasti Situasi dengan Sir Gene Ratcliffe ataupun juga situasi di Manchester United saat ini Ini bisa sangat berpengaruh ke banyak pihak, ke banyak orang, ke banyak posisi Sehingga situasi inilah yang ditengarai salah satu penyebab ya Ketidak, apa ya ya, ketidakstabilan Manchester United saat ini Dan ini berpengaruh juga sampai ke permainan di atas lapangan Dan menurut gue ini sangat masuk akal Karena segala rantai, segala posisi di Manchester United seperti kayak rantai Artinya satu dan lainnya saling berhubungan Dan ketika ada simpul-simpul yang tidak bisa berputar ataupun bekerja dengan maksimal Karena ketidakpastian ini juga mempengaruhi hal-hal lainnya Bagaimana kegiatan di transfer, kegiatan dengan agen pemain Rencana ke depan, hal-hal demikian Ini kan menemui ketidakpastian saat ini di Manchester United Karena memang situasinya serba tidak pasti di klub ini Di kabar lainnya Yang gue dapatkan juga Kalau Eric Ten Hag ini Apa ya Kenapa Manchester United tidak berjalan dengan semestinya musim ini Salah satu faktor terbesarnya Selain tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano Situasi ketidakpastian terkait dengan posisi-posisi di klub Hubungannya dengan proses penjualan Tapi juga bagaimana keadaan squad Cidera yang banyak dan situasi fisik Dari squad Manchester United itu sendiri Dan terkait dengan kondisi fisik ya Dikabarkan oleh Rob Dawson dari ESPN Ini dikabarkan pertama adalah Staff di Manchester United ini sudah mulai khawatir Apakah Manchester United bisa finish di posisi 4 besar Dimana saat ini Manchester United memiliki gap yang lumayan jauh nih Saat ini Manchester United dengan Liverpool yang berada di posisi keempat Ini berada di 8 poin perbedaannya Cukup jauh Lalu ditambahkan juga di ESPN Kalau ada perhatian ya Dari Dressering Room Tentang bagaimana latihan yang terlalu intens Intensitas latihan yang disebutkan ini terlalu tinggi Yang diatur oleh Eric Tenah dan juga staffnya Dan ini disebutkan memberi kontribusi ke kelelahan Dan di beberapa kasus Cidera Dan ada juga beberapa pendapat ataupun juga perhatian ya Kalau waktu yang lebih bisa diberikan untuk recovery Dan juga untuk persiapan yang lebih baik Terutama untuk squad di pertandingan Di hari-hari pertandingan Nah ini jadi squad ataupun dressing room Mengeluhkan sistem latihan dari Eric Tenah dan juga staffnya yang kabarnya terlalu intense Di sisi lain manajemen atau klub sampai dengan sejauh ini masih mendukung Eric Tenah Tidak ada perubahan di situ Nah dari dua kabar ini nomor satu Ya gue sepakat ya Artinya terkait dengan situasi Eric Tenah Gue lebih dalam posisi berikan dia kesempatan Berikan dia support Ini bukan sesuatu yang mudah Ini bukan keadaan yang gampang saat ini di Manchester United Dan kalau melihat 10 tahun terakhir Gue pikir saat ini atau saat inilah ya Ada harus ada keputusan yang berbeda Yang diambil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Dimana ketika honeymoon period Yaitu periode yang manis Manager tetap berada di posisinya Tapi ketika ada penurunan sedikit langsung dipecat ya Disingkirkan Karena memang di Manchester United setelah berulang kali melakukan hal tersebut Tidak ada perubahan Dan gue menilai saat ini pun juga sama Artinya mengganti manager Bukan solusinya Siapapun yang akan menggantikan Atau masuk Katakanlah ya Walaupun manager tersebut punya rekam jejak yang luar biasa di klub sebelumnya Tapi ketika datang ke Manchester United Semuanya kembali dari titik 0 Karena situasinya sangat berbeda Jadi support dari manajemen Ini sesuatu hal yang menurut gue bagus Tapi Fabrizio Romano juga menyebutkan bagaimana ketidakpastian ini juga mempengaruhi banget Dan gue juga sepakat dengan kabar tersebut Gue sering bahas juga di Football United ya Semakin berlarut-larut situasi ketidakpastian di Manchester United ini akan sangat banyak pengaruhnya Ke rencana squad Ke filosofi tim Filosofi klub Ke visi klub Akan dibawa kemana Ini rencana ke depan seperti apa Adakah transfer budget untuk musim dingin Ataupun musim panas akan seperti apa Banyak hal ya Lalu orang-orang yang mengisi posisi-posisi tertentu ini juga bagaimana Akankah dia tetap atau tidak Kalaupun tidak akan seperti apa Kalaupun ada yang baru itu siapa Hal-hal demikian ini sangat berpengaruh satu dan yang lain Dan ini semakin berlarut-larut akan semakin buruk lah menurut gue ya Di lain pihak juga kabar dari ESPN yang menyebutkan mengeluh nih dressing room Latihannya terlalu tinggi intensitasnya Menurut gue hal demikian ini juga menunjukkan bagaimana karakter mental dari dressing room Manchester United Ternyata ini levelnya masih level tukang ngeluh gitu loh Pemain-pemain yang mengeluh ini mengeluh itu Ya gue paham memang ada sesuatu yang tidak bagus ya terkait dengan preseason Mungkin juga recovery dari musim lalu Tapi bagaimana juga pelatih atau manajer ini kan ingin membuat atau membentuk suatu permainan yang baru di Manchester United Khususnya untuk musim ini yang mungkin membutuhkan situasi stamina yang bagus dari para pemain Eric Tenha menyebutkan dia ingin menciptakan Manchester United ini sebagai tim atau klub dengan transisi yang terbaik bahkan Dan salah satu kunci dari transisi yang baik di samping juga teknis yang bagus juga fisik yang bagus Dan kalau gue lihat di musim-musim sebelumnya pemain Manchester United ini nampaknya tidak biasa dengan permainan yang mengutamakan pergerakan yang cair Di beberapa partai atau pertandingan yang sudah dilalui oleh Manchester United musim ini Sering ada kebuntuan ketika build up serangan Dan gue curiga salah satu penyebabnya adalah minimnya pergerakan di lini serang Manchester United Banyak pergerakan yang pasif gitu loh Dan ini memudahkan bagi tim lawan untuk memotong bola Atau bahkan akhirnya mendikte dari sisi lini pertahanan terhadap lini serang Manchester United Dan menurut gue hal ini harus diperbaiki Dan juga bagaimana pergerakan-pergerakan dari beberapa pemain Manchester United ini kan juga tidak cepat Konsentrasi tidak bagus Fokus juga tidak bagus Dimana konsentrasi dan fokus ini juga erat kaitannya dengan situasi fisik di atas lapangan Konsentrasi pun juga erat dengan situasi fisik di atas lapangan Dan ketika ini ingin digenjot, diperbaiki lalu mereka mengeluh Ya gue langsung melihat ya inilah mentalitas karakter dressing room Manchester United saat ini Dimana mentalitas dan juga karakter yang ingin dibentuk Ini kan merupakan salah satu poin yang ingin dilakukan oleh Eric Tenha gitu loh Dan dari situ, dari dua kombinasi faktor ini Ya intinya gue tetap menilai Eric Tenha memang butuh disupport gitu loh Ketika dia dalam situasi tidak disupport Maka yang menang nanti adalah nomor satu dressing room Yang dengan mentalitas seperti itu ya Digenjot sedikit mereka mengeluh Nomor dua, lagi-lagi ketidakpastian di klub itu yang akan menang Kita akan kembali lagi menurut gue Ke situasi selesainya David Moyes Selesainya Louis van Gaal Selesainya Jose Mourinho Selesainya Ole Gunnar Solskjaer Kita akan kembali lagi ke situasi tersebut Kita akan menunggu lagi ya Manager baru Dan nanti akan sampai juga di siklus Ganti lagi, ganti lagi Gak akan kemana-mana Sementara tim lain Kalau melihat pesaingnya Bagaimana Jurgen Klopp dengan Liverpool Semakin pakem Musim lalu mereka tidak bagus Tapi tetap diberikan kepercayaan musim ini Mereka luar biasa sejauh ini Manchester City akan semakin pakem Dengan Pep Guardiola Arsenal pun juga demikian Dan jangan lupa Masih ada Tottenham Hotspur Masih ada Newcastle Dan juga tim-tim lainnya Dan Manchester United Kalau menurut gue di titik ini Management Tidak mempercayai Eric Tenah Di dalam prosesnya Ya mungkin proses ini tidak mulus-mulus saja Akan ada setback atau kemunduran dulu Tapi bagaimanapun itu Proses ini kan terus berlangsung ke depan gitu loh Dan itu menurut gue yang harus di-backup dan di-support Kurang lebih demikian Membahas dua kabar terkait dengan Eric Tenah Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh